Tersangka suafonis bebas tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta siang tadi. Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang menangkan baju tahanan hanya tertenduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya alat media soal pemindahannya terkait ke setugan suaf hakim di pengadilan negeri Surabaya. Setelah tiba di Kejaksaan Agung, ibu Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka Hengwir, Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, matem penjabat Mahkamah Agung Zaraf Ricar juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zaraf merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suaf honis bebas Ronald Tanur. Zaraf pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Merizka dan Zaraf Ricar menjadi tersangka tersudukan pemberian suaf tiga hakim pengadilan negeri Surabaya terhadap honis bebas Ronald Tanur. Jari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan.